Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman pilih Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Baik, Alhamdulillah hari ini Kita sudah masuk Di episode keempat Tentunya dalam acara podcast KPU Kompeten Banggai Untuk itu pada hari ini Kita sudah Kedatangan tamu spesial Dari provinsi Beliau juga merupakan Salah satu komisioner KPU Provinsi Seles Tengah Dan sekaligus ketua divisi Hukum dan pengawasan Nah siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Narudin S.A.M.A Untuk itu mari kita sabar Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya saya ucapkan selamat datang Pak Di KPU Kompeten Banggai Dan sehat selalu Dan kelihatan mudah Terus terima kasih juga Sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast KPU Kompeten Banggai Baik teman pemilih di manapun Anda berada Untuk tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini Yaitu tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 Tentang tahapan ya Ya tentang tahapan dan jadwal penyelenggaran pemilih Nah Pak Nahar Yang pertama yang saya tanya Kemarin kan KPU RI di bulan Juni sudah menguncurkan Ya tahapan Ya kemarin Dan disiarkan langsung melalui Youtube KPU RI Nah yang saya tanya Siapa sih yang Yang menyusun PKPU ini dan tujuannya untuk apa? Terima kasih Jadi memang Baksa pertanyaan ya Jadi begini Terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilih Oleh undang-undang KPU itu merupakan regulator Jadi diberi otoritas oleh undang-undang Untuk menyusun peraturan KPU dalam rangka untuk Menyelenggarakan tahapan pemilih Jadi yang bentuk Peraturan KPU itu adalah KPU Dari mana kewenangannya itu tadi KPU diberi kewenangan oleh undang-undang Dalam rangka menetapkan peraturan KPU untuk melaksanakan teknis tahapan pemilih Mulai dari proses persiapan Proses pemutahiran dan pemilih Sampai dengan proses pendapatan calon terpilih Nah itu Tujuannya itu tadi Untuk memberikan ponoman Untuk mengarahkan agar Pelaksanaan teknis tahapan yang tidak diatur dalam undang-undang itu Lebih diatur dalam lebih detail peraturan KPU Jadi peraturan KPU ini Peraturan pelaksana undang-undang Jadi sebagai peraturan pelaksana undang-undang Maka materi muatan peraturan KPU itu Berisi tentang Bagaimana Teknis tahapan itu Diatur sedemikian rupa di dalam peraturan KPU itu Misalnya kalau diundang-undang kan hanya diatur tentang proses pemutahiran data pemilih Sarat-sarat pemilih itu bagaimana Nah tapi bagaimana proses pemutahiran data pemilih Mulai dari proses misalnya penyiapan DPA 4 Kemudian sampai dengan proses pencoklitan oleh PPS Kemudian penyusunan DPS Penyusunan DPT itu diundang-undang tidak diatur Nah ini yang secara teknis diatur dalam peraturan KPU Begitu juga misalnya dalam proses pencalonan Itu kan kata-kata undang-undang hanya mencalonkan Tapi bagaimana teknis pencalonan itu Itu tidak diatur Nah misalnya kapan datang, dimana, diterima Kemudian Siapa yang berhak untuk mencalonkan, bagaimana caranya Itu diatur dalam peraturan KPU Nah itu kira-kira gambaran secara teknis Bahwa peraturan KPU bertujuan dalam rupa untuk melaksanakan Secara teknis terhadap undang-undang Terima kasih Pak Selanjutnya Di PKPU ini kan Tentunya tercantum tahapan-tahapan yang Akan dilaksanakan untuk pemilu Nah apa-apa tahapan-tahapnya Oh ya Memang ini ya Karena sebagai peraturan Peraturan KPU nomor 3 ini Sebagai peraturan tahapan Maka seluruh terkait dengan tahapan itu diatur di dalamnya Tahapan apa saja itu mulai dari perencanaan anggaran dan program penyusunan peraturan KPU Ini kalau ya itu yang pertama Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan proses pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih Itu yang diatur itu jadwalnya kalau kita lihat itu mulai dari Jumat 14 Oktober sampai dengan 22 Juni tahun 2020 Nah sekarang penting untuk saya jelaskan ini Warga ketika membaca peraturan tentang KPU terkait dengan tahapan itu agak jauh berbeda dengan peraturan terkait dengan tahapan yang sebelumnya Kalau kita melihat pemilu 2009, 2019, 2015 Kalau kita lihat peraturan terkait dengan tahapannya itu Itu berbeda dengan sekarang Kalau dulu itu kan rigid Apa namanya Detail diatur Misalnya terkait dengan proses pemutahiran data pemilih Itu diatur di jadwalnya Misalnya Kapan DP4 diserahkan Kapan dilakukan proses sinkronisasi Kapan diturunkan ke KPU Kabupaten Kapan disusun DPSnya Itu semua diatur Kalau sekarang tidak Hanya di undang-undang itu Apa di peraturan itu hanya Pemutahiran dan penyusunan data pemilih Resort waktunya itu adalah 14 Oktober sampai dengan 22 Juni 2023 Jadi nanti secara teknis nanti akan diatur Tujuannya ini agar KPU lebih fleksibel Di dalam mengantisipasi setiap permasalahan Di dalam tahapan itu Kalau rigid ditentukan tidak fleksibel Jadi KPU dengan model penyusunan seperti ini Agak lebih leluasa di dalam mengendalikan tahapan pemilih Terima kasih Pak Baik selanjutnya PKPU 3 ini kan Sedikit agak berbeda Tadi dibilang Dengan pemilu 2019 dan kebelakangnya Nah yang lebih Yang lebih umum Dapat lihat Dilihat lebih umum Nah apa sih alasannya Pak? Kenapa harus ada perubahan itu Dengan sebelumnya? Yaitulah tadi Terkait dengan fleksibilitas dalam penyelenggaraan Setiap Apa namanya Sub-sub bagian dalam tahapan pemilu itu Jadi KPU agak lebih fleksibel Dalam mengatur tentang Bagian-bagian program di dalam tahapan itu Misalnya Terkait dengan pencalonan Disitu kan misalnya pencalonan terkait dengan Ini ya Perifikasi partai politik Disitu kan hanya diatur tentang Pendaptaran dan perifikasi politik Itu tidak diatur disitu Kapan misalnya Proses penyerahan Daftar anggota Pendaptarannya Kemudian Kapan verifikasi administrasinya Kapan verifikasi faktualnya Kapan perbaikannya Kapan verifikasi faktual Kapan penetapan Nah itu Jadi KPU hanya Mengatur secara umum Tentang jadwal itu Nah Jadi di tengah ini Nanti KPU agak sebit Nanti akan diatur dalam perubahan teknis Oh ada lagi Kedepat Oke baik Terima kasih pak Selanjutnya Sekarang kan kita sudah Masuk di bulan Juli pak Iya Dan di akhir bulan Juli itu kan Kita sudah Paling 29 ya Iya Di 29 Juli Kita sudah masuk di tahapan Verifikasi partai politik Ya Karena sebelumnya juga Penyusuran PKPU di awal Tahapan Bagaimana sih proses Pelaksanaan verifikasi faktual Perifikasi partai ini Yang dirisanakan di Sulawesi Tengah Jadi begini ya Terkait dengan Pendaftaran dulu saya bicara Kalau proses pendaftaran Partai politik Beserta pemilu Itu berbeda dengan sebelumnya Kalau di dalam Kalau di dalam Peraturan KPU yang lama Dalam proses Pendaftaran itu Penyerahan dokumen itu Dilakukan di dua Tingkatan Yaitu di KPU Dan di KPU Kabupaten Yang dulu ya Di KPU Kabupaten itu Yang namanya Alat bukti keanggotaan Apa itu Daftar anggota Kemudian KTA Kemudian KTP Itu kan di Diserahkan ke kita ya 2019 2015 ya Ingat ya Jadi dulu Itu dulu Dulu Jadi proses pendaftaran itu Penyerahan dokumen Partai politik itu Dilakukan di dua Tingkatan Yaitu di KPU Nah sekarang tidak Proses pendaftaran itu Itu Sudah sepenuhnya Dilakukan melalui Proses Melalui SIPOL Sistem Informasi Partai Politik Dan itu semua Terpusat di KPU Jadi dalam proses Pendaftaran ini Seluruh dokumen itu Di input oleh SIPOL Memang ada beberapa dokumen itu Pada saat pendaftaran Dicetak dari SIPOL Surat Apa itu Pendaftaran Apa semua Itu Dicetak Baru didabawa ke KPU Jadi memang Agak sedikit Berkurang kertas yang dibawa di KPU Pada Dengan mekanisme seperti ini Karena Proses pendaftaran itu Sepenuhnya Melalui SIPOL Jadi Apa Paper list Kalau dulu On paper Jadi Banyak sekali kertas yang dibawa Mulai dari Berita Berita Apa itu Berita negara Kemudian Seluruh dokumen terkait dengan Persyaratan itu Itu semua dibawa Partai politik ke Ke KPU Sekarang tidak lagi Bahkan KTA tadi itu Tinggal di scan Apa namanya Langsung ke SIPOL Jadi semua Jadi betul-betul SIPOL ini Dimanfaatkan dalam rangka Untuk mempasilitasi Dan mempermudah Partai politik Dalam proses pendaftaran Kemudian yang kedua Itu terkait dengan Proses verifikasi administrasi Kemudian Sebelum itu Saya Jelaskan ya Bahwa Untuk verifikasi faktual Itu tidak semua Partai politik Sekarang itu Diikutkan Dalam proses Verifikasi faktual Nah Oleh Peraturan KPU Berdasarkan Merujuk pada Putusan MK Jadi partai politik Yang diikutkan nanti Pada saat Verifikasi faktual Itu hanyalah Partai politik Yang tidak memiliki SIP Tidak memiliki Kursi Di DPRRI Atau Bahasa undang-undang Yang tidak memenuhi Ambang batas Empat persen Parlamentary Threshold Empat persen itu Partai yang tidak memenuhi Nanti otomatis Punya kursi Nah mereka ini Pada saat Pendaftaran Dan verifikasi Partai politik Nanti itu Tetap berlanjut Di verifikasi faktual Nah khusus Partai politik Yang memiliki Kursi sekarang ini Ada beberapa partai Yang sudah memiliki Kursi DPRRI Yang memenuhi Ambang batas Parlamentary Threshold 4% itu Mereka itu Hanya melewati Dua tahap Pendaftaran Dan verifikasi Administrasi Jadi mereka Tidak diikuti Dalam proses Verifikasi faktual Nah Terkait dengan itu Dalam proses Verifikasi Administrasi ini Ini juga Ada yang berbeda Kalau dulu Proses verifikasi Administrasi itu kan Terpusat di KPU Nah sekarang tidak Proses Verifikasi Administrasi terutama Berkaitan dengan Keanggotaan partai politik Itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Caranya nanti Ya pada saat Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten itu Melalui Sipur Dikirim oleh KPU Berkaitan dengan Terkait dengan Daftar Kampungan Beserta Alat buktinya Daftar KTA Dengan Itu nanti dikirim Nanti teman-teman Disini Makanya teman-teman Harus Persiapkan betul Ini dalam rangka Untuk menghadapi Proses verifikasi Administrasi Karena kita diberi tanggung jawab KPU untuk melakukan Proses Perlisi administrasi Terkait dengan Syarat Keanggotaan partai politik Berarti ini Sipul Memang ada juga Adminnya di partai Masa-masa Ada Ya sekarang Bisa di update Sekarang Sudah berapa Partai politik Yang Mendaptarkan akun Mendaptarkan akunnya Di KPU Terkait dengan ini Terima kasih pak Selanjutnya Apa namanya Tentunya dalam Verifikasi nanti Kan Akan Menghadapi Berbagai macam Masalah-masalah Nah Kira-kira apa saja itu pak Masalah yang bisa terjadi Terus Bagaimana cara Mengantisipasinya Bagi KPU Provinsi Maupun Kabupaten Ya Memang ya Kalau kita review Di dalam Perjalanan Pemilu tahun 2019 Terutama Partai-partai Yang selama ini Ikut dalam Proses yang kita Di pengadilan Itu saya lihat Ada beberapa Masalah besar Terutama itu Masalah keanggota Jadi banyak Partai politik Yang tidak lolos Menjadi peserta Pemilu karena Sarat keanggotanya Tidak memenuhi Mencukupi Seribu Atau Seperseribu Di tingkat Kabupaten Di 75% Kabupaten Provinsi Itu banyak Anggotanya Nah Terkait dengan Data anggota ini Ada beberapa Masalah Yang pertama Memang ada Partai politik Itu yang memang Sama sekali Tidak memiliki Data anggota Bahkan ada Kejadian itu Di Sula setengah ini Itu Nama yang Di input itu Anggota Cuma Satu Saja sama Misalnya Naharudin Naharudin Semua Ada Begitu Saya dapatkan Kemudian Yang kedua Ada Apa namanya Ada Partai politik Yang meng input Data keanggotan Tetapi itu Tidak memenuhi syarat Tidak memenuhi syarat Sebagai Anggota Partai politik Kan Untuk menjadi Anggota Partai politik Ada persyarat Terutama Terkait dengan PNS Kemudian Yang kedua TNI TNI Tidak cukup Umur 17 tahun Kemudian ASN Nah di Peraturannya kan Menjelas Bahwa syarat-syarat Menjadi Anggota Partai politik Itu harus Bukan Seperti TNI Polri ASN Penyelenggara Pemilu Nah itu Begitu Dilakukan Perisip aktual Ternyata Itu PNS Nah Kemudian Yang kedua Ada lagi Nah ini Yang penting Menurut saya Termasuk Partai-partai Yang selama ini Sudah Berpengalaman Teknik Pengimputan Disipol Itu penting Sekali Kadang-kadang Terutama Verifikasi Administrasi Verifikasi Administrasi Seperti On paper Yang diteliti Hanya Di atas Kertas Jadi pada Saat Meneliti Kita Itu hanya Melakukan Pencocokan Antara daftar Anggota Nama Anggota Dengan Buktinya KTP Dengan KTP Lostering Biasanya Ada Ada Namanya Tetapi Begitu Kita cek KTP Itu tidak Ada Iya Tidak Sesuai Ada Lagi Ada Namanya Ada KTP Tetapi Tidak Cocok Penulisan NIC Nomor Induk Kependudukannya Tidak Sesuai Lagi Namanya Tidak Sesuai Lagi Jenis Kelamin Nah Memang Partai Politik Mudah-mudahan Dengan Ini Jadi Dalam Proses Pengimputan Nama-nama Disipol Betul-betul Akurasi Data Daftar Keanggotaan Itu penting Sekali Mulai dari Penulisan Nama Penulisan Jenis Kelamin Penulisan Nomor Induk Kependudukan Tanggal Lahir Dan sebagainya Itu penting Pokoknya Seluruh Elemen data Yang diminta Dalam Daftar Keanggotaan Itu Mesti Diisi Dengan Benar So Kalau Itu Tidak Isi Dengan Benar Nantinya Pada Saat Penelitian Administrasi Itu Dinyatakan Belum Membunyai Syarat Saya kira Terima kasih Pak Pertanyaan Terakhir Hari Pemunisan Kearahkan Di Alhamdulillah 14 Februar 2020 Yang tahu Aspah Menusul Terkait Dengan Pertanyaan 14 Ini KPU Yang jelas Saya tidak tahu Apakah ada Relevansinya Dengan Harga Satu Tidak Itu Pertanyaan Pak Baik Teman Pemilih Dimanapun Anda berada Sebelum Saya Airi Saya Terima 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 Ada Beberapa Hal Terima Terima Dengan Pelaksanaan Peminum Yang Pertama Adalah Masyarakat Harus Betul-betul Memberi Dukungan Penuh Terhadap Pelaksanaan Pemilu Ini Kenapa Pemilu Ini Merupakan Kesempatan Rakyat Untuk Memilih Pemimpin Yang Betul-betul Sesu Dengan Harapan Rakyat Oleh Karena Itu Lewat Pemilu Inilah Rakyat Berdaulat Untuk Menentukan Siapa Pemimpin Maka Mempatkan Kesempatan Apa Namanya Mempatkan Kesempatan Ini Benar-benar Untuk Mendorong Terpilihnya Calon Pemimpin Sesuai Dengan Harapan Rakyat Caranya Bagaimana Harus Mendaftar Sebagai Pemilih Jangan Golput Nah Yang Itu Kemudian Yang Kedua Ini Kan Tahapnya Agak Dekat Dengan Kita 29 Juli Ini Kan Partai Politik Sudah Melakukan Pendaftaran Sebagai Peserta Pemilu Karena Tidak Otomatis Partai Politik Itu Yang Sudah Berdiri Di Tahapan Tahapan Verifikasi Dulu Sebelum Dia Menjadi Peserta Pemilu Harapan Saya Terutama Terkait Dengan Masalah Kepengurusan Terkait Dengan Yang Lebih Penting Terkait Dengan Masalah Kepeserta Karena Rata-rata Permasalahan Yang Masuk Terkait Dengan Sengketa Kepartayan Terkait Dengan Masalah Apa Rata-rata Permasalahan Terkait Dengan Sengketa Yang Terkait Dengan Kepeserta Pemilu Ini Berawal Bersumber Dari Data Kanggotaan Partai Politik Yang Tidak Akurat Maka Akurasi Terkait Dengan Data-data Kanggotaan Penting Sekali Untuk Dilakukan Partai Agar Betul-betul Itu Tidak Menemukan Masalah Pada Saat Proses Verifikasi Terkait Baik Tunggu Selih Terima kasih Kau Sudah Menyikikan Video Tadi Semoga Apa Yang Harus Lihat Dan Tentunya Sekali lagi Jangan lupa Di Like Subscribe Untuk Itu Saya Berundi Bersama Sahar Tengah Laki Amrita Kepi Yang Berdiri Sampai Jumpa Di Podcast Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sampai